Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ketemu lagi. Jadi, ada hal yang saya mau cerita ke teman-teman sekalian. Jadi sekarang itu, saya nggak nyaram-nyaram nonton sih. Tapi kalau nggak salah ada satu film yang dibuat oleh Disney lah ya. Judulnya itu Elemental. Masalah. Nah, film ini menceritakan tentang elemen api dan air. Nah, gitu lah. Elemen api dan airnya akhirnya bertemu ala-ala mereka lah gitu kan. Termasuk juga saya melihat ada semacam ritual agama tertentu gitu kan. Seperti di film itu. Nah, intinya ada satu hal yang saya mau bahas di pagi ini. Yang ini sebenarnya ada kaitannya sama ini nih. Di depan saya ini ada, ada apa namanya, ada air es. Ya, air es. Nah, kalau yang sudah pernah tahu, biasanya pernah nyobain. Itu enak banget ya, berendam di air es kayak begini. Wah. Bahasa pecinya. Enak kalau nggak masalah. Berendam di air es. Ini airnya saya kasih es. Wow. Saya mau cerita apa sebenarnya dengan air es ini. Dengan air es ini. Oh, agar banget. Ini dalam dunia apa namanya, psikologi apa-apa gitu namanya diving reflex. Jadi diving reflex ini adalah salah satu triks ya. Triks dimana itu cara yang paling mudah untuk menurunkan denyut atau irama jantung. Yang mungkin yang penting gitu ya. Jadi kalau lagi cemas, guguk, atau apa lagi itu, tak tenang dan tak nyaman. Nah, salah satu yang Anda bisa lakukan ini adalah ini. Jadi, saya ulangi lagi. Kurang lebih kayak begitu lah. Diving reflex. Ya. Apa mempatnya? Ya, banyak lah. Yang jelas salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan irama jantung. Kalau dia terlalu cepat. Terutama bagi orang-orang yang cemas, guguk. Ya, atau mungkin hatinya tidak nyaman. Atau sedang tidak nyaman. Nah, sebenarnya. Ini kan sekarang baru dikenal sekarang. Baru dikenal di zaman saat inilah. Katakanlah diving reflex ini. Paling sebenarnya kalau kita bicara tentang perasaan manusia. Ada satu hal yang menarik. Yang sebenarnya kita harus tahu ya teman-teman sekarang bahwa tubuh kita ini punya bagian yang paling besar atau paling banyak satelitnya. Bahasa satelit atau reseptor ya. Nah, tempat itu adalah kulit. Jadi kulit kita ini sebenarnya punya penerima ya penangkap ya. Sinyal ya. Sinyal perasaan, sinyal mekanik, sinyal segala macam yang akhirnya berefek ke tubuh kita. Nah, yang menariknya atau mungkin yang serunya itu bahwa ternyata Islam itu memberikan perdoman tentunya ya. Ketika kita bicara tentang kebutuhan dalam kehidupan kita ya. Itu Masya Allah anunya itu komplit banget gitu kan. Perangkat yang Allah berikan itu komplit. Tadi kan kalau waktu saya merendam tadi itu kan orang sebutnya diving reflex itu kan cuma buat muka doang. Tapi itu sudah bisa berpengaruh ke jantung ya. Dalam kalau Anda baca tentang pelitiannya atau mungkin tulisan tentang itu. Itu sudah bisa menurunkan irama jantung, menurunkan cemas, menurunkan stres. Yang memberikan efek psikologis yang baik ya seperti itulah. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa dalam Islam salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Itu adalah ketika seorang sedang dilanda masalah negeri api. Masalah negeri api itu ya marah ya. Maka Rasulullah mengajarkan bukan diving reflex kayak begini yang simple tapi justru marah dengan berwudu. Karena api itu hanya bisa dikalahkan dengan air ya. Tapi hanya bisa dikalahkan dengan air. Maka ketika ada sesuatu yang sifatnya membarah dalam jiwa kita, mungkin kemarahan. Maaf, tadi habis minum ini jadi berlenjir. Bukan karena ini sih kayaknya. Mungkin karena tadi makan apa yang lain. Ini ada rosela, ada serai, ada jahe. Nah, jadi tadi ya bahwa Islam itu memberikan peneluman yang bukan sekedar diving reflex seperti ini saja. Tapi justru malah lebih lengkap, lebih sempurna berupa wudu. Wudu yang kata Nabi, kalau engkau sudah marah ya, maka berwudulah kata Nabi. Kan itu salah satu cara untuk memadamkan api yang ada pada diri seseorang yang dihemuskan oleh syetan. Ini air es apa air air? Ini air es ya? Ini air es. Tuh, masih lihat bunyakan. Ini dikasih es ya, bukan air biasa. Eh, coba lagi nih. Enak. Tuh, jadi sumber abad nih. Wadahnya jadi enak. Ini air es. Jadi lupa mau ngomong abad ini. Jadi, Islam itu sekali lagi memberikan pedoman yang sangat banyak lah ya. Jadi mungkin berpikir bagi orang-orang yang mungkin hatinya lagi gusar, gelisar gitu ya. Atau mungkin juga lagi, mungkin ada kemarahan, kebencian, ya, atau dendam. Yang sifatnya itu berupa serangan, katakanlah, dari penduduk negeri api lah gitu kan. Nah, makanya itu salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan berwudu. Bahkan, Nabi itu mengatakan bahwa aku mengenali umatku itu nanti dengan berwudu. Berapa lama? Ya, gak usah lama-lama lah. Paling beberapa detik saja sampai terasa dinginnya tuh, apa itu namanya kita rasakan di muka. Dan itu nanti coba, coba teman-teman kerjakan. Itu seperti berefek ke jantung memang. Jadi seperti jantung, zup gitu kan. Adem gitu jantungnya. Ya, itu diving refleks. Ya, jadi Rasulullah mengenali kita, dari wudunya kita, ya, kata Rasulullah kan begitu. Jadi Masya Allah, apa itu namanya, bahkan wudu itu kita disunahkan untuk memperpanjang. Jadi memperpanjang. Bisa kan, kita wudukan sampai siku aja. Nah, sikunya itu, itu diperpanjang lagi. Apa itu namanya, airnya, ya, santi ke atas sedikit. Termasuk kaki juga, ke atas juga sama. Kalau mukanya juga lebih lama. Jadi, seakan-akan, kalau bisa, Mas, sebagian besar tubuh kita itu, itu terkena, tadi, terkena sejuknya air itu. Ya, karena air itu kan secara sifat kan dingin. Jadi, orang-orang yang tadi ya, marah, kebencian, ya. Itu tuh, cobalah sering berwudu-udu, ya. Berwudu gitu ya. Karena tadi, ilustrasi sifatnya itu, ya. Kemarahan, kebencian, dendam itu kan dari, dari api, ya. Maka itu dari liblis, ya, dari sertaan. Sehingga, salah satu yang diajarkan dalam Islam adalah, kita menggunakan air, ya, untuk wudu, untuk, apa itu namanya, untuk itu. Ya, untuk, apa, kita menghilangkan tadi, ya, si api itu dengan wudu tadi. Ya, seperti itu. Jadi, sebenarnya, teman-teman sekalian, bahwa kemarin kita ngebahas tentang, apa tuh, tentang nasihat untuk sehat, gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya, ya, sisi yang lain, ya, sisi yang lain, yang kita bisa bahas, ya. Jadi, lagi-lagi saya menyebutnya itu, perangkat, ya, tanda kutip, ya. Perangkat, tanda kutip, yang diberikan Allah dalam bentuk syariat, ya, jadi wudu, ya, kemudian sholat, ya. Jadi, Masya Allah, ya, apa tuh namanya, terlalu banyak, ya, yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari itu, yang itu semua sangat bermanfaat untuk menjaga hati kita. Ya, karena kan pembahasan kita kemarin juga, kita membahas tentang jiwa, ya, kita, kalau jiwanya, hatinya, atau emosinya itu tidak ter, tidak ter, apa ya, tidak terkendalikan dengan baik, karena sekalian itu, apa tuh namanya, maka, kita, ibadah kita sama Allah pun tidak akan optimal, ya, tidak akan optimal. Kemarin kan saya jelaskan ada tiga ke-tiga komponen, ada ruhnya kita, ada jiwanya kita, ada emosi, dan ada jasadnya kita. Nah, semuanya perlu makanan, ya. Jadi, sekali lagi, ini hal sederhana, ya, sekali lagi saya tengah-tengah lagi. Nah, gitu ya. Hal sederhana yang kita bisa lakukan, kalau lagi susah hati. Susah hati, lagi cemas, stress, gugup, mungkin lagi marah juga. Nah, ini mas, sedikit banget, ya, di perjalanan. Yang tadi, diving reflector, tapi kalau wudhu itu jauh lebih baik. Ya, makanya, sekali lagi saya sampaikan, semakin kita mendalami agama yang mulia ini, teman-teman sekalian, semakin kita tahu bahwa apapun kebutuhan kita dalam hidup itu, itu sudah disiapkan semua Allah. Kebutuhan apa, misalkan, ya, kami timenya, kongkonya, atau mungkin kebutuhan rupiahnya kita, ya, atau kebutuhan jenis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.